Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan YNS Bambu Kraf pada kesempatan kali ini, di video ini YNS Bambu Kraf akan memberikan tentang pembelajaran atau pelatihan cara penutupan yang model seperti ini, jadi nanti kita akan bikin motif yang standar, seperti ini ketupat, kemarin ada beberapa sahabat bambu semua yang menanyakan masalah bagaimana cara penutupannya oke, disini kita sudah ditutup, kebetulan yang disebelah sini belum kita akan mencoba bagaimana cara menutupnya, agar teman-teman sahabat bambu semua bisa mengerti dan bisa melihat secara langsung bagaimana cara penutupannya saksikan terus video ini sampai selesai, oke kita lanjut pada videonya yang perlu kita harus siapkan adalah motif ketupat ini itu dengan yang lain itu sama, makanya kita bikin emal disini, itu sebagai panduan, jadi nanti antara yang ini ini atau yang disini nanti akan tetap sama jadi ketupatnya seperti ini teman-teman bisa melihat ini pas, disini disini juga pas nah ini yang pertama terus yang kedua kita harus menyiapkan sesakan bambu seperti ini sesakan bambunya nanti akan taruh disini terus terus tidak kalah pentingnya juga kita menyiapkan ini nanti akan sebagai list atau sebagai penopang disini kalau untuk dulu kita bikin bikin ini itu dimasukkan di dalam bambu jadi bambunya itu disini dibelah terus nanti kita taruh ini itu dulu tetapi untuk saat ini kita menggunakan metode yang seperti ini jadi nanti lebih cepat jadi kita tidak perlu melubah di dalam ini jadi nanti nah seperti ini jadi kemarin ada yang menanyakan untuk bagaimana cara pemasangan ini nah ini pada kesempatan kali ini ini adalah jawaban dari beberapa teman kemarin yang menanyakan masalah tentang penutupannya seperti apa oke kita sudah siapkan ini selesakannya sudah dan kemarinnya sudah kita juga sudah kita langsung praktek saja kalau untuk dia ini sombukraf kita sudah menggunakan tembak paku jadi alhamdulillah lebih mempermudah kita dalam proses pekerjaan tetapi kalau untuk yang belum berarti dikerjakan dengan manual nah ini manfaatnya kita menggunakan lembak paku jadi kita akan lebih cepat dalam pekerjaannya cepat selesai agar sistem kerjanya lebih mempermudah oke kita sudah jadi untuk listnya ini yang untuk menopang untuk sesakan bambunya nah sekarang kita sudah siapkan teman-teman sahabat bambu semua untuk masalah sesakan bambu itu memang diharuskan perurutan agar hasilnya bisa lebih maksimal nah disini teman-teman bisa melihat ada garis yang seperti ini ini adalah sebagai panduan agar memang betul-betul urut dan tidak acak seperti itu itu adalah manfaatnya kita menggunakan garis ini jadi nanti akan berurutan untuk penerapannya jadi akan lebih teratur jadi serat bambunya itu rapih seperti ini oke yang satu nah ketika sudah rapih seperti ini berarti kita tinggal pemotongan nah ini nanti kita potong disini kita kasih tanda dulu sini oke kita garis dan untuk teman-teman disini kita pemotongannya menggunakan tata menggunakan tata ini ini kenapa kita menggunakan ini karena kalau kita bandingkan dengan menggunakan gergaji otomatis akan lebih lama contoh misal kalau untuk dengan gergaji kita akan memotong gergaji itu sampai berapa kali ada hitungan berapa detik untuk pemotongan ini dan untuk penerapannya pun itu bisa dikatakan kurang maksimal nah tetapi coba kita bandingkan dengan menggunakan tata kalau menggunakan tata kita akan lebih cepat seperti ini ini nanti penerapannya bisa dibandingkan itu nanti akan lebih kelihatan lebih rapih kalau dengan menggunakan tata itu adalah manfaatnya kenapa kita menggunakan ini yang pertama hasilnya lebih rapih terus yang kedua secara otomatis kita akan lebih cepat dalam masalah pekerjaan itu kenapa kita menggunakan tata oke kita kita lagi terus selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah jadi untuk ini pemotongannya kita akan bikin ketupatnya motifnya seperti ini jadi nanti kita paskan di posisi di tengah seperti ini oke dan kalau sudah kita akan bikin garis ini dengan menggunakan cutter kita menggunakan penggaris biasa jangan lupa kita dalam menggaris ini kita lebih ditekan karena nanti agar tidak ketika dikelupas lebih dalam untuk hasilnya nah ketika sudah jadi untuk bikin ketupatnya kita akan kelupas satu persatu oke oke selamat menikmati oke kita sudah jadi untuk motifnya tadi pembuatan motifnya seperti itu mudah, simple tidak harus ditatak dengan menggunakan tata hukir cukup dengan menggunakan cutter tetapi dengan posisi cutter itu ditekan agar lebih dalam jadi nanti pengelupasannya itu tidak terbesar nah setelah itu kita menginjak ke yang selanjutnya yaitu kita akan membuat list seperti ini teman-teman bisa melihat ini listnya seperti itu nah biasanya kita akan menggunakan mesin siku ini untuk mempercepat pekerjaan tetapi kalau belum ada ya pakai manual juga tidak apa-apa tapi oke kita coba dua-duanya kita akan menggunakan mesin ini ini hasilnya akan lebih rapi, lebih bagus oke kita yang sebelah dan kalau secara manual juga bisa seperti ini kalau teman-teman belum ada mesinnya menggunakan manual juga bisa kita pakai filling saja kira-kira pas seperti ini jadi memang tidak ada kendala buat teman-teman kalau seandainya belum punya alat belum punya mesin itu pelan-pelan saja belajar dengan menggunakan manual itu juga masih bisa nyatanya dulu ya NS Bamboo Craft sebelum ada mesin kita sebelum kita menggunakan mesin itu juga kita semuanya memakai manual tapi semenjak berjalannya waktu kita sedikit demi sedikit membeli alat satu per satu dan pada akhirnya Alhamdulillah kita sudah lengkap semua sudah banyak yang menggunakan mesin jadi kita akan lebih simple lebih cepat dalam masalah pekerjaan oke sudah jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sahabat kamu semua salam sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh